Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Muldoko didampingi Asisten Teritorial Panglima TNI Majen TNI Ngakan Gede Sugiyarta Garjita SH dan Kapus Pen TNI Majen TNI M. Puadbasha menerima audensi Presiden Komite Perdamaian Dunia Dr. Jyoto Suntani dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia Taufan EN Roto Rasiko di Mabes, Jelangkap, Jakarta, Senin 28 April 2014 Dalam pertemuan dengan Panglima TNI Presiden KPD Dr. Jyoto Suntani menyampaikan bahwa konferensi tingkat tinggi mempunyai tiga target yaitu ditetapkan adanya bahasa dunia, etika dunia, dan kebersamaan umat sedunia Sementara itu, gong perdamaian dunia intinya bahwa Indonesia adalah tempat peradaban dunia yang bisa menjaga kebebasan bangsa Indonesia Presiden KPD Dr. Jyoto Suntani merasa senang Indonesia sudah mempunyai pusat perdamaian atau peacekeeping yang berada di Sentul Menanggapi hal tersebut, Panglima TNI menyampaikan sangat positif apa yang disampaikan oleh Presiden KPD karena sebagian negara ada yang belum mengenal Indonesia secara baik Jenderal TNI Dr. Muldoko mengatakan kita semua harus memiliki tanggung jawab kolektif untuk selalu mempromosikan bangsa Indonesia di dunia internasional Sementara itu, Ketua DPP KNPI Taupan EN Roto Rasiko menyampaikan bahwa Komite Nasional Pemuda Indonesia ikut mensukseskan proses pergantian kepemimpinan dengan harapan akan menjadikan Indonesia menjadi lebih baik ke depan Kedua, diharapkan para pemuda untuk mulai memahami keadaan bangsa Indonesia ke depan karena pemuda adalah harapan bangsa dan tulang punggung masa depan Indonesia Ketua DPP KNPI Taupan EN juga berharap ke depan dapat bersinergi secara khusus dengan TNI karena KNPI melihat bahwa TNI memiliki program-program kerakyatan penanggulangan bencana alam, pembangunan desa, dan sebagainya yang sangat menarik bagi pemuda KNPI Panglima TNI berharap seluruh jajaran KNPI menata diri dengan baik dan dapat menggunakan warna ini untuk penguatan karena sebagian di antara mereka adalah dapat menjadi pemimpin Kedua, dalam kapasitas organisasi besar KNPI supaya mensosialisasikan hak politik kepada masyarakat Jangan mengajak masyarakat untuk memboykot pimpinan, pemilu, atau golput, dan seterusnya Oleh karena itu, Panglima TNI memberikan saran untuk bersama-sama mensosialisasikan kepada masyarakat dalam mensikapi hal politiknya Panglima TNI mengajak seluruh anggota KNPI agar supaya terus menjaga nasionalisme demi keutuhan dan kedaulatan NKRI Di samping itu, solidaritas perlu terus dipupuk dan ditingkatkan karena keanggotaan KNPI terdiri dari beberapa elemen masyarakat yang mencerminkan keaneka ragaman Indonesia